6 mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya membuat terobosan di bidang inovasi mesin penggoreng kerupuk otomatis hemat energi. Selain banyak menggunakan bahan lokal, proses produksi dengan alat ini lebih cepat karena otomatis serta hemat dalam pemakaian minyak goreng. Berawal dari banyaknya produsen kerupuk yang saat ini belum dapat mengolah limbah minyak gorengnya, menginspirasi 6 mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya dalam membuat inovasi mesin penggoreng kerupuk otomatis hemat energi. Dari hasil pengujian, waktu yang diperlukan untuk menggoreng dengan bahan baku 150 gram berkisar 40 hingga 43 detik, sehingga rata-rata dari waktu yang dibutuhkan 41,7 detik. Sedangkan untuk menggoreng dengan bahan baku 1 kilogram akan membutuhkan waktu 4,6 menit atau waktu yang efisien untuk proses produksi. Mesin inovasi ini mampu menggoreng dengan hasil 12 kilogram dengan waktu 1 jam. Selain menggoreng, mesin ini dapat melakukan proses penisiran, sehingga hasil penggorengan siap untuk dikemas dengan kandungan minyak yang sedikit. Untuk menggoreng kerupuk secara otomatis dan mudah untuk dioperasikan. Apa ini keunggulannya dari hal ini? Keunggulannya hemat energi pada minyak yang digunakan. Kita main di satu suhu tertentu, agar minyak tidak mengalami penguapan atau tidak terlalu panas. Pembuatan alat ini dikel yang menggunakan 90% bahan lokal, seperti rangka besi terselimuti stainless steel, dengan kombinasi gerakan mekanik yang tersusun efisien dan seotomatis mungkin. Selain itu, juga menggunakan panel kendali, remote kendali, sensor suhu, hingga sensor posisi wadah bahan baku goreng. Selama ini kesulitan dalam membuat peralatan ini, kendalanya masih belum terlihat. Karena kandungan lokalnya semua ada di Indonesia, untuk proses pembuatannya juga kami bisa menanggulangi. Dan memang orientasinya adalah untuk dipakai di kelompok masyarakat yang tidak perlu training terlalu lama. Terus akan dikembangkan seperti apa lagi nih Pak, ke depannya Pak? Pengembangan selanjutnya akan kami dicobakan ke kelompok UMKM, UMKM, kelompok kecil-kecil untuk produksi, sehingga bisa meningkatkan kejahatan masyarakat. Alat ini merupakan rancangan sistem baru dari peralatan yang ada. Perancangan sistem terdiri atas sistem elektronika dan mekanik. Total biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat ini sekitar 15 juta rupiah. Dengan biaya tersebut, produsen juga bisa mengendalikan suhu minyak goreng. Sehingga minyak goreng tidak cepat menjadi geruh dan jarang dilakukan penggantian. Inovasi ini meraih juara satu dalam ajang kompetisi inovasi teknologi tepat guna yang digelar Pemkot Surabaya tahun 2018. Dari Surabaya, Catur Irawan, Metro TV